Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Hari ini hari jumat Jam berapa sih sekarang? Jam 14.44 Sebentar lagi asar Mungkin kita kalau ada pas azan Kita beri sebentar ya teman-teman Oke hari ini Gue Lanjutin konten gue Ini adalah video yang kedua Gue akan cerita Kenapa sih gue Ini ya Bikin video ini awal Kenapa sih gue Kenapa gue bikin Konten Youtube Jadi begini Ini agak kita beruntung yang panjang ya Ini terkaitnya Setahun yang lalu ya Tahun 2022 2002 Ya gue Di pihak dari salah satu anak perusahaan BUMN Anak perusahaan BUMN Gue kerja disitu Kemudian BUMN ini Melakukan layoff ya Ya dari suatu perusahaan Kalau bisnisnya lagi Bebannya berat Ya mereka akan melakukan layoff lah Pengurangan disana sini Nah salah satunya pengurangan pegawai Dan gue salah satu yang Terkena imbas Mungkin beberapa orang di kantor gue yang gak kena Mungkin cuma dikit ya Tiga orang sih Tiga orang ini Tiga empat orang Tiga empat orang ini Yang dipindahkan ke kantor pusat Mereka beruntung ya Ya bukan Bukan gak berarti kami di PHK yang gak beruntung ya Ini mungkin ini cobaan aja ya Cobaan luar biasa Dan menurut gue sih Ini juga sih Tantangan buat gue Tantangan buat gue juga Yang dimana Gue selalu berpikir Untuk sebelum Sebelum di PHK pun Gue selalu berpikir Apa gue mesti resign ya Apa gue mesti resign ya Apa gue mesti pindah kerja ya Apa gue ganti Shifting ya Ketepat yang lain gitu Karena sebelum di PHK pun Gue selalu berpikir begitu Gue cari beberapa peluang gitu Termasuk mencoba Bisa gak sih gue jualan Atau bisnis Mulai suatu usaha gitu kan Sambil mempersiapkan Apa namanya Masa pensiun gitu kan Dan 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 Sebelum Apa Di PHK pun Gue udah mengikuti beberapa Kelas-kelas lah Kelas online gitu kan Mulai dari kelas jualan Sopi Affiliator Sopi Affiliate Kemudian Beberapa ya Kelas Ada yang ternyata Kayak kelas-kelas ekspor juga Kebetulan kan Di Kantor gue juga Sedang melakukan Kegitan ekspor ya Salah satu di Anak perusahaan WMN ini Mereka melakukan Kegitan ekspor juga Dan ini berguna-berguna juga sih Sekaligus Gue memperdalam Kegitan ekspor Kemudian Ada kelas Oh FBS Gue ikut kelas FBS juga Ikut-ikut-ikut aja gitu Walaupun gue gak Gak praktek full Cuma pelajari aja Gitu Dan sangat tertariknya Dengan beberapa Kelas FBS Yang gue ikutin Bagus-bagus sih Kalau gue sebutin nih Ada Fami Aditya Bagus kelasnya Jorizal Bagus kelasnya Bagas Lasana juga Bagus kelasnya Itu yang FBS Dan juga beberapa Master-master FBS yang lain Banyak sebanyak juga sih Terus lagi yang Kalau yang kelas ekspor Ekspor U Bagus Itu bagus juga Yang kelasnya Julio ekspor juga Bagus Kemudian yang dari Trade Indonesia juga Yang dari Youtube Yang dari Youtube juga Ada tuh Namanya Mas Dab Itu bagus Kelasnya bagus Kelas ekspornya Ikut-ikut Lihat aja Sambil pelajari Tapi Gue yang gue ikutin Lihat Bukan ikut kelas Maksudnya Ikut Lihat Youtube-nya Pelajari konten Youtube-nya Kemudian Dalamin secara Autodidak Pelajari Seru juga ternyata Dan itu Gue lakuin Sebelum Gue di PHK Nah Kemudian pada saat Gue di PHK Dibilang Agustus Kalau gak salah Agustus Bener Agustus Akhir Agustus Di PHK Sedih sih Sedih juga Ya Melihat perusahaan Yang Selama yang Gue kerja disitu Udah 10 tahun 9-10 tahun Gue kerja disitu Artinya Perusahaan ini Udah Menjadi Rumah kedua Buat gue Dan teman-teman Disitu Buat kami mencari Nafkah Membantu Warga Masing-masing Menjadi Tulang punggung Keluarga Dan beberapa Orang pun Menjadi Generasi Sandwich Disitu Dan Bagus Dan gue Bisa bertawan Disitu Bisa 10 tahun Harusnya Gue rasa sih Udah gak sehat Lagi gue disitu Harusnya gue pindah Harusnya gue Scale up Mencari hal yang lain Tapi Ternyata Memang Allah punya Cara sendiri Untuk membuat kita Untuk membuat kita Naik kelas ya Allah punya cara sendiri Mungkin bagi gue Saat itu Gue ngerasa Wah Gue kayak Di ini ya Gue kayak Dibuang Sia-sia gitu Setelah gue Dimanfaatin Tuh apalah Tapi beberapa temen gue Kok si anu-si anu Kok Gak Gak di PHK Kok masih mereka Masih dipakai Itu sempat terpikirkan Seperti itu Namun setelah Bermalam Bermalam Berpikir 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 Dan berusaha bersyukur Gitu kan Berusaha bersyukur Gue masih Masih hidup Masih bernafas Masih bisa makan juga Masih bisa lihat Keluarga juga Walaupun saat itu Gue di PHK itu Anak gue masih kecil Ya Allah Masih Umur berapa bulan Umur setahun Gue soalnya Enggak sih Enggak nyampe Enggak nyampe setahun Umur berapa Baru umur Lapan bulan Masih Masih kecil banget Kalau gue Ngelet gitu Gue ngerasa kayak Ya ampun Gimana nih Nanti Anak-anak istri gue Tapi Makin kesini Kalau dipikirkan Terus-menerus ya Kita akan tergerus Dengan pikiran buruk Gitu Gitu lah Efek PHK itu Membuat kita akan Apa Tenggalam Dengan pikiran-pikiran Buruk Jadi yang pertama kali Yang gue lakuin ya Untuk menghilangkan pikiran-pikiran Buruk itu setelah Di PHK itu Adalah Pertama ya gue Bersyukur dulu sih Bersyukur ya gue Pertama Masih bisa bernafas Masih dikasih iman Dalam Islam Gue masih Maksudnya Masih bisa sholat Dengan tenang Gitu kan Masih bisa ke masjid Masih bisa ke masjid Masih bisa sholat Tepat waktu Kadang dapat Sop pertama Syukurnya Hal-hal yang kecil Kayak gitu Masih bisa makan Syukurnya Anak-anak istri gue pun Masih bisa makan juga Ya coba Mersyukuri hal-hal Yang kecil 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 Motor gue Masih terus jalan Kadang Motor 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 ini Vario Mantar rewel juga Ternyata Halus Benzin Motor Vario Masih diberikan Tempat tinggal Walaupun gue Ngontrak Kadang kontrakan gue Tiba-tiba Ada air Menetes Di atasnya Gue langsung Ngambil ember Aduh lucu banget Seru sih Ya ampun Begini banget ya Tinggal Ujian Ya udah Gue jalanin lah Ya Setelah gue bersyukur Ya udah Menyukur ya Apa yang bisa Yang kita Dapet Yang kita Peroleh Apapun lah Pokoknya semua hal-hal Yang kecil-kecil Kita syukurin aja sih Sendal Mesti ada Belum putus Sendal gitu kan Bener motor Mesti bagus Ya udah Syukurin ada baju Masih bisa pake Baju payang Pantes lah Masih bisa pake Sepatu yang layak Ya udah Syukurin aja lah Syukurin aja Semua hal-hal Banyak yang bisa gue syukurin Banyak banget Peran lah Lalu Pikiran gue itu terbuka Oke Oke Gue harus bergerak Ya udah gue bergerak Sesuai Mimpi gue Gue pernah berimpi Kalau bukan Gue punya Punya cita-cita Kalau beribu tidur kali ya Gue punya impian Kalau Suatu saat Eh bisa gak ya Gue jadi pengusaha gitu Bisa gak ya Gue jadi pebisnis Bisa gak gue jualan gitu Jadi pedagang gitu Apapun Akhirnya ya udah Gue coba aja Ini udah Asar lah ya Oh ya udah Asar Oke Kita off dulu ya Sebentar ya Kita ketuk Oke kita lanjut lagi Tadi ya Tadi ada Azan Asar ya Kemudian kita Sebentar Sholat dulu Sebentar Kita lanjut lagi Sampai mana tadi Sampai Ya Apa sih Yang gue lakuin Setelah Gue di PHK Ya Pertama ya Yang penting lo Jangan terlalu banyak Merenu Yang gue Bipikir Gimana caranya Gue tetap Waras Walaupun Sempat ada Pikir-pikir yang buruk Ya udah Gue berbanyak Rasa syukur Pertama kali itu Dulu yang gue lakuin Berbanyak Rasa syukur Pokoknya Hal-hal yang kecil Kita syukurin Sepatu masih ada Sendal masih bagus Bisa dipakai Baju masih layak Banyak hal Masih ada air minum Gue masih bisa makan Anaknya seri gue Masih bisa makan Kebutuhannya Ya masih Walaupun gak Gak kebutuhan Gak mewah-mewah banget Kebutuhan Walaupun Tapi Setidaknya Kebutuhan dasar Ya Ada lah Terpenuhi Kebutuhan dasar Terpenuhi Yang penting itu dulu Dan Mengurangi Memperbaiki Gaya hidup Pada saat lagi Seperti itu Walaupun Gaya hidup gue Gak mewah juga Jadi Cuma gue turunin Turun lagi Gitu Gue turunin lagi Yang bisa kita Hemat Kita hemat Gue turunin lagi Misalnya Jalan-jalan ke mall Misalnya Tiga minggu Sekarang Jalan-jalan ke mall Mungkin Tiga minggu sekali Dua minggu sekali Sebulan sekali Apalagi begitu aja Itu pun buatnya Anak lah Jalan-jalan Ya kayak gitu Ya Kemudian Akhirnya gue Mencoba Meneruskan Kemarin gue punya Impian ya Mimpi itu Gue kayaknya Jadi Punya usaha Seru ya Udah gue coba Ikut yang Afiliate Afiliate Sopi Dropshipper Pertama sih Dropshipper sih Dropshipper gue Gabung diri Riku Wang Gue coba Belajarin Dia pake Satu dua Satu dua lah Yang ada yang beli Kok Lama Mungkin gue kurang bisa Masarkannya dengan baik Kurang lama banget ya Jadi gue ganti lagi tuh Dropshipper pake Baleo Mall juga Sama juga pake Baleo Mall Gue perbedi Gue jualin di Sopi Toko Sopi Gue udah gue Nishnya udah gue Perbaiki juga Segala macem Ternyata Memang Sopi Yang mesti dicoba Di Sopi itu Ternyata kita mesti Beriklan ya Kalau kita organik Itu agak susah ya Jadi mesti banyak Beriklan Dan itu yang Gue lakuin Membelian di Sopi Paling Paling empat biji Gitu Kalo empat biji Gue rasa Wah ini gak bisa Tuker lagi Tuker lagi Gue coba Apa Coba ke ekspor Akhirnya gue bikin PT per orang Segala macem Coba Coba Udah Udah berdiri Kemudian Gue cari marketnya Gue cari suppliernya Masih juga Bukan gagal sih Tapi belum berhasil Bukan gagal Kalo gagal Misalnya Misalnya Kalo ada bayar tuh Tiba gak jadi kontrak Itu gagal kali ya Kategori gagal Ini belum berhasil Jadi Sampai tahap Sampai tahap Negosiasi Dengan bayar tuh Bayar merasa Gue bukan orang yang tepat Untuk dijadikan Mitranya disini Mungkin itu Kelemahannya Kalo setelah gue evaluasi Bayar merasa tuh Gak yakin Dengan apa yang gue jual Itu aja sih Yang lain-lain sih Oke sih Maksudnya Gue bikin Surat penawaran Surat penawaran Gue kirim penawaran Harga ke dia Dia oke Cepet responnya Beberapa bayar Cepet responnya Kebetulan Gue nyari bayar Itu Dari grup-grup Telegram Dan juga Dari LinkedIn ya LinkedIn ya Carinya disitu Banyak kok Apalagi kalo cuma Komoditi Turunan-turunan kelapa Misalnya Kokoran derivatif Kokoran derivatif Banyak banget Dari LinkedIn Jadi Gak perlu Ikut Apa namanya Datapis bayar Yang berbayar Misalnya Misalnya di GoForward Trade Trade Apa ya Iwo Trade Gak 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 Ikut Lihat aja Dari Yang gratis Gratis Banyak Di Facebook Juga Banyak Dari Telegram Juga Banyak Dari Disitu Gue Dapet Datapis Bayar Lumayan Beberapa Bayar Banyak Respon Cuma Pada saat Udah Masuk Ketahap Negosiasi Harga Mereka Sepertinya Kurang Yakin Apa Karena Gue Jual Kemahalan Mungkin Itu Grasih Harga 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 Yang Kemahal Karena Kenapa Harga Harga Gue Mahal Gue Ngelihatnya Karena Kita Pada saat Kita Transaksi Ke Supplyer Kita Mesti Bayar PPN Nah Disitu Pada saat Kita Jual Ke Bayar Kita Kan Tidak Mengenakan PPN Ke Bayar Disitu Kita Ngerasa Jual Barang Harga Yang Gue Tawarkan Mungkin Bayar Merasa Ngelihatnya Terlalu Tinggi Bayar Padahal Beberapa Diskusi Dengan Bayar Gue Menurunkan Margin Sampai Margin Sampai Ke 8% Gak Malah Gue Menurunkan Margin Sampai Ke Level 8% Masih Enggak Works Kalau 5% Ya Bukannya Apa Gue Pecapek Itu Belum Belum Gue Lakuin Gue Sampai 8% Agak Sulit Dan Itu Sering Berlangsung Ya Gue Kirim Sering Berlangsung Seperti Itu Berlang Ulang Yang Pada Akhirnya Gue Ganti Lagi Gue Belajar FBS Bukan Belajar FBS Gue Coba Lagi Gue Coba Eksekusi FBS Yang Udah Pernah Gue Pelajari Dan Uniknya FBS Lumayan FBS Gue Jadi Paham FBS Ternyata Beberapa Penjualan Gue Walaupun Ada 7 Penjualan Tapi Gue Ngerasanya Boncos Ya Iklan Gue Nger Maksudnya Itu Udah 1 juta Lebih 1,5 Buat Iklan 1,5 Juta Buat Iklan Span Ya Tapi Penjualan Cuma 7 Ya Gue Rasa Masih Masih Kayak Ini Boncos Akhirnya Gue Stop Sampai detik ini Gue pengen Coba Mungkin Gue Stop Dulu Karena Semakin Hari Tabungan Semakin Menipis Gue Harus Mencoba Kembali Bergabung Ke 85 People Itu 5 People Gue Harus Kembali Ke Dunia Kerja Dunia Karyawan Lagi Ya Udah Gue Coba Kirim Sembari Menjalan FB Itu Gue Coba Kirim Lamaran Pekerjaan Ya Ada Beberapanya Dipanggil Ada Beberapa Mungkin 4 kali Pekerjaan Dipanggil 4 kali Semua Semua Perusahaan Yang Menginterview Gue Mereka Menanyakan Hal yang Sama Pertanyaan Seperti Ini Perusahaan Kamu Di PHK Kenapa Ada Apa Dengan Perusahaan Kamu Apa Yang Terjadi Dengan Perusahaan Itu Apa Yang Terjadi Dengan Perusahaan Sebelumnya Dan Gue Menjelaskannya Mungkin Secara Garis Besar Aje Ya Karena Mungkin Keseluruhan Pendanaan Segala Macem Kalau Gue Nggak Enak Menceritakan Hal Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Perusahaan Itu Walaupun Ya Intinya Gue Nggak Enak Bagaimana Perusahaan Yang Lama Itu Perikmasi Gue Apapun Terjadi Terjadi Disitu Ya Gue Ceritakan Garis Besar Memang Perusahaan Itu Kesulitan Pendanaan Aje Udah Secara Umum Aje Terlalu Beban Operasi Yang Begitu Besar Dan Dia Harus Apalagi Sekarang Era Pandemik Gitu Kan Semua Biayanya Banyak Beberapa Piutang Piutang Yang Belum Terbayar Mungkin Udah Gue Jelas Secara Umum Aje Ya Dan Sampai Akhirnya Tercetus Lah Gue Kayaknya Gue Mesti Bikin Video Youtube Coba Coba Video Youtube Lagi Ini Gue Coba Video Youtube Ya Iseng Aje Sambil Cari Cari Uang Pekerjaan Oh Sebelum Itu Pada Masa Fase Ketika Gue Jual Di Sopi Itu Gue Sempet Ada Di Fase Sebelum Antara Sopi Dan Gue Coba Bisa Export Gue Coba Apa Namanya Apa Sudah Gue Ceritain Yang Dropship Itu Gue Ceritain Yang Dropship Gue Ceritain Ya Sebelum Itu Gue Dropship Di Riku Huang Lupa Gue Bentar Minum Dulu Nah Kayak Gitu Ceritain Gue Apa Yang Gue Lakukan Setelah Gue Di PHK Sampai Sekarang Yaudah Sambil Bincang Kota Youtube Gue Coba Kembali Bikin Uang Pekerjaan Mengubah CV Segala Segala Macem Kemudian Ikut Google Google Kelas Itu Kan Ikut Kelas Di Google Yang Gratis Itu Yaudah Coba 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 Terus Kemudian Dapat Certifikat Google Lumayan lah Belajar Copywriting Macem Macem Yang Mas Belajarnya Ya Mendama Knowledge Kita Selama Berapa Bulan Untuk Mersiapkan Sebelum Kembali Ke dunia Kerja Ya Mudah Mudah Gue bisa Bikin Ini Bikin Video Konten Youtube Ini Secara Sikoma Sambil Belajar Ngediting Lagi Kembali Gue Belajar Ngedit Kembali Gue Belajar Banyak Yang Gue Belajari Bikin Thumbnail Design Segala Macem Editing Suara Yang Ya Yang Bikin Dulu Kita Mulai Dulu Sambil Kita Tentu Nisi Market Ini Nisi Market Ini Mau Kemana Ini Konten Ini Yang Bikin Dulu Oke Kayak Gitu Teman Teman Ya Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Apapun Tentang Cerita Hari Ini Video Yang Video Yang Ini Komen Aja Komen Aja Tanya Aja Yang Gak Usah Ragul Buat Nanya Insya Allah Gue Jawab Kok Kayak Gitu Yang Betul Jangan Nanya Aneh 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 Aja Oke Terima Terima Kasih Udah Mendengarkan Gue Ini Juga Konten Ini Sebagai Sarana Buat Melampiaskan Keresahan Gue Kayak Gitu Melampiaskan Keresahan Gue Sambil Gue Mencari Ini Ini Video Gue Mau Kemana Oke Terima Kasih Udah Mendengarkan Gue Mungkin Gak Senjam Semoga Teman Teman Selalu Sehat Dan Berbahagia Jangan Lupa Bahagia Jangan Lupa Happy Apapun Yang Terjadi Hari Ini Apapun Yang Terjadi Pagi Tadi Apapun Yang Terjadi Sore Ini Jangan Lupa Bahagia Karena Kita Berang Untuk Bahagia Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh